sebentar kamu harus ngapain disini ha? enggak lompong ini loh aduh lompong ini kok ngapain begini ini ini ngapain ini percayaan tugas lah nyata mati lo ya hehehe terus caranya gimana emang tugasnya tugas apaan? mataku terlalu ini ya tugas besar Indonesia biasanya kan kamu suka nyontek biasanya enggak suka ngergain tugas lah yang ini beda bedanya apa? bedanya apa karena besok presentasi yang tadi belum selesai presentasi itu dibayar presentasi enggak dibayar presentasi enggak dibayar presentasi enggak dibayar presentasi enggak dibayar iya wis kamu mainan apa kamu? main whatsapp jangan belum kalau kamu ini biar kapal pakai tripod keren ini terus kamu ujiannya kapan selesai? ujian akhir hari ini wawancara ini wawancara eksklusif sama anak-anak sekolah kenapa? kelas kenapa mbak? kelas 3 mas kelas 3 mas emang kepinginnya kerja dimana? kepinginnya sih beda jauh sama jurusan yang diambil apa lo? iya sih enggak bisa kamu bilang tuh namanya orang sekolah itu kan pasti ada iya kenapa sekolah terus apa kenapa ngambil jurusan itu yang mendasari apa kan biasanya kan orang masuk sekolah itu karena kan disuruh orang tuanya ada yang memang keinginan pribadi karena yang ikut-ikutan temen ada yang ya memang asal ngambil aja karena kebetulan ngambil jurusan itu pas masuk gitu kan banyak motif yang mendasari dan seseorang itu masuk jurusan atau sekolah dimana nah dulu kenapa pertimbangannya kok ngambil jurusan akutasi dan sekolah di di SMK nya sekarang karena kan banyak sekolah juga sebenarnya mau sekolah di SMK ada terus enggak jadi enggak jadi karena enggak boleh karena minder enggak yang kedua mau sekolah di lumajang SMK 1 enggak boleh pertimbangannya apa enggak yang ke SMK 2 enggak yang kan ya berarti kan inisiasi pertama kali itu kan niatnya memang masuk SMK 2 hmm berarti kan sebenarnya eh niat pertamanya masuk SMK 2 ya terus enggak jadi masuk SMK 2 hmm alasannya karena orang tuanya enggak setuju hmm dasar ketidaksetujuannya apa karena aku enggak mau karena untuk kuliah itu males males maunya langsung kerja sekolah berapa bulan saya saya mau mencerna kata-kata karena kuliah itu males karena kuliah itu males karena kuliah itu males karena kuliah itu males karena kuliah itu capek karena kuliah itu pusing oke itu jawaban kamu enggak menjawab pertanyaan saya kan kan tadi kan niat kamu pertama semada ingin masuk SMK 2 berarti kan yang memang punya keinginan atau yang punya 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 ya ya keinginan tadi kan yang ingin masuk SMK 2 kan kamu terus terus kamu jawab karena kuliah itu males karena aku enggak mau kuliah aku ada tujuan lain berarti itu enggak itu bukan jawabannya kan yang menginginkan pertama kan masuk SMK 2 kamu terus yang tidak punya tujuan adalah orang tua kamu yang yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang tua kamu enggak setuju masuk SMK 2 karena aku tuh aku minta sekolah lain bukan ke kuliahnya aku minta sekolah pramugari enggak boleh makanya aku dimasukin aku tansi dan sekarang pusing sini ntar dulu ntar dulu ntar dulu saya belum dapat jawaban kamu orang tua kamu tidak menyetujui karena aku enggak boleh sekolah pramugari nantinya karena enggak boleh sekolah pramugari oke fine ntar OS jadi aku dimasukin aku tansi oh tadi jawaban kamu adalah pertama enggak mau masuk SMK 2 terus pilihan kedua adalah opsinya ingin masuk SMA 1 SMK 1 Lumajang terus kenapa enggak masuk SMK 1 Lumajang selain katanya jauh juga gimana yoh pergaulan di Lumajang tahu sendiri kan kayak gitu tahu sendiri saya belum tahu oh iya tolong dijelaskan di Lumajang ini soalnya nonton-tonton ini soalnya di YouTube ini nantinya jangan jadi harus jawaban kamu harus jangan berdasarkan data dan harus ini apa harus artinya real enggak bukan sebuah tepohongan tepohongan rekayasa gitu makanya harus saya konfirmasi nih di Lumajang berboleh seperti apa setahu saya dalam Lumajang biasa-biasa aja enggak ada masalah ya mungkin pikirannya orang tua ya kayak gitu lah biasa takut anaknya kenapa-napa atau salah pergaulan atau gimana tidak boleh di Lumajang suruh disini aja oke terus terus berarti kan kalau di Lumajang berarti konteksnya kan harus ngekos iya memang sudah siap lulus SMP mau ke SMA terus ngekos siap siap memang mandiri ya iya dong ngosok ya harus ya oke terus pertanyaan kedua SMA enggak cita-cita pertama kan pramugari oke enggak setuju oke menurut saya hmm jurusan yang apa-apa terlalu apa ya kayaknya kalau di SMA kan lebih umum ya kalau di SMA kan spesifik terus pertimbangannya itu tadi yang saya tanyakan pertimbangan ngambil jurusan akutansi apanya ya enggak ada punya akutansi aja ya berarti pilihan gak sebenarnya kamu enggak tahu kan sebenarnya pada awal ngambil jurusan akutansi itu sebenarnya kamu kan enggak tahu jurusan itu seperti apa yang dipajari apa sebenarnya tahu enggak tahu sedikit soalnya SMP dulu ada pelajaran pembukuan jadi hampir mirip loh oke terus lantas setelah masuk soalnya gini saya sendiri jujur gak seneng banget gak seneng banget sama akutansi kenapa kok suka saya gak ngerti dulu ya suka aja karena menarik banyak yang menarik dari akutansi oke saya sih gak ngerti ya dari waktu SMA dulu saya gak suka akutansi sama sekali tapi gak ngerti saya gak 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 menikmati sekali waktu ada pelajaran akutansi itu kayaknya udah stres gitu stres sendiri gak tahu kamu kan tadi bilangnya waktu ngambil akutansi terus apa ya waktu masuk pertama kali dapat pelajarannya gimana reaksinya kan hampir sama kayak SMK jadi ya biasa aja masih tetep sampai memang SMK ada pelajaran akutansi ada pembukuan dan pelajarannya juga hampir sama cuma kalau yang di SMK ini lebih ke spesifiknya oh memang langsung spesifik itu gak spesifiknya kelas 1 belajar apa kelas 2 belajar apa terus implementasinya di perusahaan seperti apa ya bisa dijelaskan gak ya kelas 1 sih yang simple yang masih muda-muda kayak masih jasa tapi kalau untuk kelas 2 kelas 3 kelas 3 belajar untuk dagang sama manufaktur untuk yang dagang ya dagang ya kayak gitu ya sesimpel itu sih tapi kalau untuk manufaktur banyak banyak juga ada tiga mulai dari bahan-bahan yang mentah sampai siap dipakai oke kalau sorry tadi kan belajar dagang 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 seperti apa ini Mas Onesia pembukuan dagang pembukuan dagang yang untuk proses pencatatannya itu kelas 1 belajar di kelas kelas 2 kelas 1 jasa jasa-jasa dalam artian seperti apa ya jasa ya seperti kayak apa ya kayak pembukuan kayak di bengkel-bengkel kayak gitu mis maksudnya itu yang apa ya pendapatannya semuanya berarti jasa yang dimaksud jasa ini kamu lebih fokusnya ke pembukuan yang bukan iya jasanya oke terus yang kelas 2 lebih ke dagang dagang ya kayak pembelian penjualan itu yang dicatat pembukuannya kali-lagi pembukuannya saja gak diajari proses bisnis prosesnya gak diajari enggak percuma dong berarti kamu hanya belajar parsial sebenarnya dibutuhkan dalam bisnis itu kan kamu harus tahu mulai barang masuk ambil barangnya dimana proses istilahnya packagingnya gimana cara menjualnya seperti apa emang gak ingin belajar secara meneluruh gitu maksudnya dari yang dipelajari gitu maksudnya gak hanya cuma menghitung uangnya saja tapi yang dihitung uang orang gitu artinya kan nih kalau belajar bisnis kan belajar secara keseluruhan gitu kan namanya kalau belajar proses gitu sebenarnya sih kalau misalkan ada ya mau belajar juga penasaran juga gimana sih prosesnya tapi selama ini masih belum ada yang kelas 3 gimana artinya lebih pemanufaktur sama juga pembukuannya juga manufaktur dalam artinya manufaktur seperti apa jenis perusahaannya ya iya terus proses kerja 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 praktek lapangannya seperti apa praktek kerja lapangan sorry kayak apa PKL atau semacam kayak magang itu kebetulan saya di Pemda Lumajang jadi cuma pajak-pajak seperti itu aja gak belajar yang lebih berarti pajak ngitung apa PPH21 kalau di proses PKRnya sendiri gak seribet itu lebih ke simple mungkin ya cuma ngetri data ngetri data berarti ya gak menyentuh yang kamu belajari berarti waktu di sebuah sama sekali percuma ya tapi kan ya kan di kantor pajak otomatis banyak belajar juga kebetulan saya di UPT nya bukan di akutansi nya jadi setelah hampir lulus ini berarti gimana kesan-kesannya telah ambil jurusan akutansi terus apakah sudah memang sesuai dengan yang diharapkan apakah ilmu yang didapetin di skor di SMK ini sudah cukup memadai atau enggak kalau untuk cukup memadai atau enggak sih saya kira belum karena saya kira masih banyak yang belum saya tahu berarti kurang sekali berarti ya berarti sekalipun PKL ataupun magang pun berarti sebenarnya masih sangat jauh dengan kenyataan realitas di lapangannya iya oke terus tapi sudah cukup puas belum ya belum lah belum oke oke jadi gitu ya ya hari ini saya sedikit ini ya melakukan proses wawancara dengan anak ya yang SMK yang jurusan akutansi jadi untuk untuk mengetahui gimana proses proses belajar belajar di sekolahnya maksudnya apakah sudah memenuhi target yang diinginkan jadi buat kalian yang artinya ingin ngambil jurusan silahkan dipikirkan matang-matang jangan sampai salah ambil jurusan harus punya target ke depan kalau melulus mau kemana oke kalau ada kritik saran komentar bisa kasih komen di bawah video ini sekian dulu dari saya dan mbak-mbak ini sampai juga terima kasih